Hai Sobat Osin, selamat datang di Osos Channel Kali ini Osin akan membahas episode ke-34 dari Leskam Guys, hubungan Taekyung dan Yundo memang banyak hambatannya Setelah cinta ada di antara mereka, makin banyak masalah yang menerpa mereka Sampai-sampai berpisah pun terjadi antara Yundo dan Taekyung Namun di sini keduanya saling cinta walau kondisi belum berpihak pada Yundo dan Taekyung Di episode kali ini ada Lee In-ok yang masih marah tak menerima Yundo dan bayinya Ia merasa sangat kecewa karena sudah sayang pada Yundo namun ia dibohongi Ia sangat terluka karena Yundo tak jujur atas bayinya Guys, saat Lee In-ok sendirian, Taekyung pun datang Taekyung meminta agar ibunya menerima dan memaafkan Yundo Namun Lee In-ok tak mau Dia juga bilang Kesalahan Jim-yung dan Yun-wo juga sangat besar Namun Lee In-ok mau memaafkannya Dan di sini Taekyung bilang Kenapa kesalahannya dengan Yundo, Lee In-ok tak mau memaafkan Apa bedanya dia dengan Jim-yung juga Yun-wo Lee In-ok pun terdiam dan Taekyung pun pergi meninggalkan ibunya Guys, selanjutnya Lee In-ok berpikir Kalau Chan-sik saja bisa memaafkan kesalahan Yundo, kenapa dia tidak bisa Lagi pula ia juga tahu kalau Chan-sik juga sangat terluka dengan masalah itu Namun ia bisa memaafkan Guys, apa Lee In-ok bisa memaafkan Yundo dan menerimanya kembali? Kita tunggu ya di full episodenya Nah, itu yang bisa Osin bagikan Jangan lupa ya komen di kolom komentar Kamsahamnida, bye-bye Bye-bye